Intro Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Selamat berjumpa dalam Renungan Hari Anto Raja edisi 13 Agustus 2024 Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini Mari kita melandasi di dalam firman Tuhan Kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Atas anugudah dan penyertaan Tuhan bagi kami seluruh umat-umatmu Dimana kami boleh beristirahat dalam sepanjang malam lamanya dan pagi hari ini ya Tuhan Kami bangun semua dengan tubuh yang keberkatan Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami pada hari ini Yang akan membaca dan merenungkan firmanmu Untuk melandasi seluruh tugas dan tanggung jawab kami Terima kasih Tuhan Di dalam Yesus Kristus Kami datang bersyukur dan memuji Memuliakan nama Tuhan Amin Pembacaan firman Tuhan pada hari ini 13 Agustus 2024 Yaitu 2 Petrus pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya ke 18 Yang berbunyi demikian Hari Tuhan Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih Sambil menantikan semuanya itu Kamu harus berusaha Supaya kamu kedapatan tak bercatat Dan tak bernoda dihadapannya Dalam perdamaian dengan dia Anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagimu Untuk beroleh selamat Seperti juga Paulus Saudara kita yang kekasih Telah menulis kepadamu menurut hikmat Dia dikarunyakan kepadanya Itu dibuatnya dalam semua suratnya Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini Dalam suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami Sehingga orang-orang tidak memahaminya Dan yang tidak tingu imannya Memutar balikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain Tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih Kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya Karena itu waspadalah Supaya kamu jangan terseret ke dalam Kesesatan orang Yang tak mengenal hukuman Dan jangan kehilangan peganganmu Ya Teguh Tapi bertumbuhlah dalam kasih karunya Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yaitu Yesus Kristus Baginya kemuliaan sekarang Dan sampai selama-lamanya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Judul rendungan kita pada hari ini Yaitu Hari Tuhan Alona Puang Matua Datanya Hari Tuhan Merupakan salah satu pengharapan yang sangat kuat Hidup dalam jemaat mula-mula Ia bukanlah hari yang menakutkan Atau tetapi hari saat segala sesuatu Dibaharui dalam kasih Tuhan Pengharapan itu berdasarkan pada ajaran-ajaran Yesus Tentang akhir saman Datangannya kembali Kebangkitan dan lain sebagainya Rupanya ajaran ini telah membangkitkan berbagai respon Di kalangan orang Kristen Tidak jarang jatuh ke dalam kesesatan Hal itu bisa terjadi Yang menjadi pusat perhatian Dan perlindungan Hari Tuhan Adalah soal waktu kedatangan Yesus Kristus ke Bali Jam, tanggal, bulan, dan tahun Bacaan ini merupakan satu Beringat sekaligus Nasihat tentang apa yang utama dalam hidup jemaat Dalam menantikan hari Tuhan Hal yang penting bukanlah mengetahui kapan itu terjadi Melainkan berjuang Untuk hidup tidak bercacat Dan bernoda di hadapannya Dalam perdamaian dengan dia Orang Kristen senantiasa diajak Untuk terus menggumuli hidupnya Berkhidmat menimbang pengajaran Yang benar di tengah Rupa-rupa pengajaran sesat Menekankan pentingnya mengenal hukum Dan tidak kehilangan pegangan yang tigu Pada akhirnya Hal yang utama adalah Jemaat dapat bertumbuh dalam anugerah Dan pengenalan akan Tuhan Dan juru selamat Yaitu Yesus Kristus Pada zaman kini Pesan firman Allah Menyapa kita Dalam kehidupan beriman Kita dengan mudahnya mendapati Dalam media sosial Berbagai ajaran atau gaya hidup Yang tidak lagi berpadanan dengan kehendak Kristus Tak ayal dengan mudahnya kita menyimpang Dari ajaran dan gaya hidup Yang menyimpang Menyikapi itu semua Kenalilah kehendak Tuhan Dalam firmannya Yang senantiasa menyapa Dan meneguhkan iman Serta pengharapan kita semua Amin Mari kita berdoa Kami datang menghampiri hadiratmu Ya Tuhan Mengucap syukur Atas anuguran dan penyertaan Tuhan Bagi kami umat-umatmu Yang telah membaca Dan merenungkan firmanmu Yang akan menjadi landasan Bagi setiap tugas tanggung jawab kami Yang akan kami laksanakan pada hari ini Ya Tuhan Kami menyarankan hidup kami Ke dalam tangan kuasa-Mu Berkati Jagai Dan dilindungi kami masing-masing Dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kami Pada hari ini Berkati para hamba-hambamu Jemaatmu Seluruh umat-umat Tuhan Yang akan melaksanakan kegiatanmu Pada hari ini Ya Bapak Kami berdoa Bagi jemaatmu yang berada di dalam kelemahan tubuh Baik yang berbaring di rumah sakit Maupun yang ada di rumah-rumah Tuhan Kami mohon kepadamu Dengan kuasa dan mujizat Tuhan Dapat memberikan kesembuhan Sehingga kami boleh dapat melihat Damai sejahtera Tuhan Dalam kehidupan kami masing-masing Kami berdoa bagi para lansia Tuhan memberkati Berikan kesehatan dan kekuatan Agar tetap kuat dan sehat Dalam menjalani Masa-masa tua kami bersama dengan Tuhan Saya berdoa bagi umat-umatmu Yang sedang berada di dalam pergumulan Tuhan yang kau hadir Memberikan kekuatan dan pengharapan Agar tetap bangkit Di dalam segala pergumulan mereka Dan tetap bersandar ke dalam tangan kuasa Tuhan Bahwa Tuhan ada Di samping dan di sisi kami Untuk dapat memberikan kekuatan dan pengharapan Dalam menghadapi setiap persoalan hidup kami Terima kasih Tuhan Untung dan jagai lindungi kami masing-masing Sehingga pada hari ini Kami boleh dapat liwati Dalam segala tuntunan Dan penyertaan Tuhan Di dalam Yesus Kristus Kami datang bersyukur Dan memuji memuliakan nama Tuhan Amin Terima kasih telah menonton